Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Hehehe Aduh tempat ini agak sempit sih sebenernya Jadi saya agak susah ya kalo mau gerak-gerak gitu ya Cuman, iyalah Gak tau aku mau ngomong apa lagi Langsung aja kita masuk ke videonya Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe Dan juga jangan lupa klik tombol notification Seperti tiap kali aku upload kalian bisa tau guys Hmm, gue bisa pilih mau sekolah bareng pangeran atau rakyat jelata Oh my god, pilih sekolah bareng pangeran dong Yan Ini kesempatan emas banget Ih, gak mau lah mah, aku tuh udah janji sama temen-temen aku Bakal sekolah bareng di sekolah rakyat jelata Janji? Heh, Bian, mama yakin 1000% kalo temen kamu dapet pilihan kayak kamu gini Pasti mereka juga bakal pilih sekolah bareng pangeran loh Oh iya? Emangnya gitu mah? Ya iyalah, kamu coba aja kalo gak percaya Oh oke, kalo gitu aku sekolah sama pangeran aja deh Ih, kalo pion sekolah bareng pangeran kan gue bisa berkesempatan dapet menantu pangeran ya Permisi, kami dari sekolah khusus pangeran Ya ampun pion masih belum selesai Cepetan, kamu udah dijemput loh itu Hah, dijemput siapa? Hmm, kayaknya sih itu pihak sekolah Yan Udah-udah buruan Gi, nanti ditinggal loh Permisi, saya udah siap nih, kita bisa berangkat sekarang kan ya? Ehem, maaf non, non sedang berbicara dengan kami Lah iya dong, kan kalian datang kesini buat jemput saya ke sekolah baru ya Hah, kalo gitu saya coba telpon sekolah bentar ya, takut terjadi kesalahan Hmm, kesalahan? Maksudnya bapak ini kesalahan? Kesalahan apa ya? Ah, ternyata bener deh Kalo gitu, yuk non pion kita berangkat ke sekolah sekarang juga Ih, aneh banget nih orang Beneran dari pihak sekolah gak sih? Kok gue jadi takut ya? Nah, ini dia sekolah khusus pangeran yang sengaja dibangun jauh dari kota Gila, gede banget pak sekolahnya Eh sabar, barusan bapak bilang sekolah khusus pangeran Iya, sekolah khusus pangeran yang isinya hanya murid cowok dan berstatus pangeran semuanya Hah, kalo gitu berarti di sekolah ini gak ada murid cewek yang sama sekali dong? Untuk murid cewek masih sangat amat dilarang non di sekolah ini Baru non aja, makanya tadi saya juga kaget pas jemput non Waduh, pangeran disini kenapa gak ada yang ganteng? Gak kayak dicerita orang Permisi, gue mau nanya sesuatu dong Gue? Lu ngomong gue lu sama pangeran? Sopan gak? Eh, terus gue harus ngomong pake apa dong kalo gitu? Ya pake tuan lah, lu ini kan cuma rakyat jelata, mana cewek lagi Heran gue kenapa cewek rendahan kayak lu diizinin sekolah disini Dih, tuan tuan, lu kira gue mau panggil lu kayak gitu? Ogah gue, mendingan gue tersesat di sekolah ini sampe besok daripada panggil lu tuan Ganteng kagak, songong iya Permisi pak, apa bener ini kantor kepala sekolah? Iya bener, oh kamu ini murid spesial sekolah kita kan ya? Hehehe, murid spesial? Iya, satu-satunya cewek yang dibolehin pangeran adem buat sekolah disini Ini akses buat kamu masuk ke kelas Oh iya, kamu juga bakal sekelas lah sama pangeran adem Eh, emangnya siapa pangeran adem? Sampai murid disini harus izin sama dia kalo mau sekolah disini Aduh, udah 3 jam gue keliling kok masih belum ketemu sih kelasnya? Capek loh gue, mau nolapar lagi Oh iya, gue kan bawa panci elektrik ya Jadi kan bisa masak barbeque slay Anti ribet-ribet klub Mana bahannya juga gampang banget lagi Cuman butuh 4 bahan Sosis candler with cocktail Sosis sultan yang cuma 27 ribu Lalu saus barbeque, bawang bombay, dan selada Caranya tuh tumis candler with cocktail yang imut ini sampe kecoklatan Masukin bumbu barbeque, bawang bombay, dan tinggal diaduk aja sampe caramelize Lalu, tinggal dibungkus pake selada dan hap Yummy! Gila sih, ini enak banget guys Dagingnya juicy banget Nih liat, ini tuh rahasia yang bikin barbeque ini enak Sosis cocktail dari candler Gak mungkin seenak ini kalo bukan pake sosis candler Praktis banget lagi gak bawa asap Gak perlu tusuk satunya juga Dan yang paling penting gak bikin tangan kotor dan tetap slay Nyesel sih kalian kalo gak coba resep ini Barbeque slay ini cocok banget untuk kumpul bareng temen, keluarga, maupun mantan yang rentan baru Wih apaan tuh? Kayaknya enak Boleh gak gue cobain? Oh boleh boleh ambil aja Wow ini murid sekolah ini ganteng banget weh Bener bener definisi pangeran Hmm tangan gue kotor nih, boleh tolong suapin gak ya? Ah iya boleh bentar Nih deketin dikit Hmm enak banget Eh gue mau lagi dong, suapin gue boleh gak ya? Ah boleh boleh Aduh gapapa deh suapin cowok seganteng ini sampe tua juga gue rela Oh iya pihan gue yakin pasti dari tadi lu lagi nyari-nyari kelas lu kan ya? Iya nih, sekolahnya gede banget weh By the way, lu udah tau nama gue aja Gue belum tau nama lu sama sekali, nama lu siapa? Oh iya sorry sorry gue belum kenalin diri ya nama gue Adam Hmm? Adam Pak Pangeran Adam Oh iya sorry sorry gue belum kenalin diri ya nama gue Adam Hmm? Adam Pak Pangeran Adam Loh pihan tunggu, kenapa lu melandak lari dari gue sih? Eh ma, maaf gue ini gak tau kalo lu tuh si Pangeran Adam Aduh tangan berdosa gue ini malah nyewapin lu lagi Gak apa-apa anjir, Pangeran juga manusia biasa kali Ah tapi, tapi kan saya ini cuma rakyat jelata ya yang kayak dibawah banget Eh deh rakyat jelata ya, sejujurnya gue masih bingung ya kenapa dunia ini ada pembagian kayak gini Gak ah yuk mending masuk ke kelas aja Weh pak Pangeran Adam masuk, jangan ribut Hmm? Kenapa mereka semua bersikap kayak ada guru yang dateng sih? Oh iya Yan, lu mau duduk dimana? Ah dimana aja boleh kok kan, gue ini murid baru iya Ada bangku kosong gak? Nanti gue duduk disitu aja Waduh gimana ya, di kelas ini belum ada bangku kosong nih Yan Oh wow semua bangku kosong sekarang Yan, yuk dipilih lu mau duduk dimana? Hmm tapi kalo gue duduk di bangku mereka, nanti merekanya duduk dimana dong Kan gak ada bangku kosong ya Hmm gimana tuh guys ditanyain sama si Pian Iya gak apa-apa kok Tuh Yan mereka semua aja gak apa-apa Ah iya udah deh kalo gitu gue duduk di bangku itu aja gimana? Wih sebangku sama gue dong berarti, boleh boleh ayo Sumpah ini kenapa suasana kelasnya mendadak jadi aneh banget ya Hello Pian yuk duduk yuk Pangeran Adam Shh panggil gue Adam aja Hah gak mau lah ih gasopan banget gila ya Lah gak sopan, tapi lu barusan ngatain gue gila Eh pangeran Hehehe udah gak apa-apa panggil Adam aja Oh ya tadi lu mau ngomong apa ya? Oh itu cowok yang tadi duduk di bangku ini kenapa harus berdiri disitu sih? Kasian banget gak bisa dikasih bangku apa ya? Gak usah kasian, emang itu tugas mereka sebagai cowok namanya gentleman Kalo gitu ini artinya pangeran Adam gak gentle dong soalnya pangeran duduk ya kan? Hehehe Kan kursi yang lu pilih bukan kursi gue Yan Kalo lu pilih kursi gue gue juga pasti berdiri kok buat lu Oh gitu, terus sampe kapan ya dia harus berdiri gak lama kan ya? Enggak kok, palingan sampe meja kursi yang ada nama lu nya jadi Yan Bangku yang ada tulisan nama gue nya Iya, nih di kursi gue ada namanya Adam Di kursi yang lu dudukin ada namanya Justin Ih iya dong, mewah banget Justin makasih tadi ada minjemin bangku lu ke gue Gue terpaksa, udah jangan ajak gue ngomong deh Geli gue usah market cerlata kayak lu Ngomong apa lu barusan Tin? Ah pak pangeran Adam, gak ada kok pangeran Gue papanin dulu ya mau ke kantin Hanjir itu mukanya Justin sampe pucat gitu Yan gimana kalo kita ke kantin juga? Lu pasti udah lapar lagi kan? Ide yang bagus dong, boleh yuk Eh dam kayaknya gue liat-liat aja deh makanannya Soalnya disini semua makanannya keliatan mahal gitu Kayak makanannya si Skakot Santai aja Yan, disini semua makanannya gratis kok Hah? Seriusan gak sih anjir? Wah seriusan gak sih nih daging mah yui? Enak banget anjir Iya dong, kalo lu mau lagi boleh nambah kok sepuasnya Sumpah sekolah ini keren banget Legi wahyu kan mahal ya By the way lu kagak ada temennya pak kenapa makannya sama gue? Waduh agak nusuk ya pertanyaannya Tapi iya, gue gak punya temen Karena semua pada takut sama kedudukan gue Kedudukan? Iya, kedudukan gue di sekolah ini tuh yang tertinggi Bahkan lebih tinggi dari kepala sekolah Jadi kalo gue mau ngeluarin murid ya tinggal keluarin Kalo gue mau ubah peraturan juga tinggal gue ubah gitu Keren juga lu ya Keren dari manaannya sih Hian? Oh iya, terus gue penasaran deh Kenapa sih gak ada putri mahkota gitu di sekolah ini kan Sekolah bangsawan gitu Kenapa cuma khusus pangeran? Em, ini rahasia sih Tapi kalo lu mau tau kenapa sekolah ini cuma khusus pangeran Itu karena Em, ini rahasia sih Sama rakyat biasa Bu, buset Kejam juga ya Tapi emang iya sih Pangeran di sini mukanya semua be banget Cuman sih pangeran Adam tuang ini yang lumayan Dan gara-gara itu banyak pangeran di sekolah ini yang gak kuat mentalnya Dan memutuskan untuk bunuh diri Iya juga sih menurut gue juga fisik tuh hal yang paling sensitif Apalagi kalo ada orang ngatain kita jelek pasti stress sendiri gak sih? Bener, tapi sayangnya gak semua orang bisa ngerem mulut mereka Jadi gue ubah aja peraturan sekolah ini hanya untuk pangeran Terus gimana? Ada perubahannya gak? Ada dong, semua pangeran di sini langsung jadi semangat hidup Tapi jeleknya mereka jadi benci sama semua cewek Termasuk rakyat biasa kayaknya lu Yaudah sih, gue juga gak perlu liat amat kok itu Hei, gak bisa gitu dong Kan gue izinin lu sekolah di sini biar lu bisa ngebantu gue ngubah mereka Hah? Eh, sabar kan lu Apaan maksud lu gue harus ngubah semua pangeran yang ada di sekolah ini? Rencana gue sih ngubah sekolah ini jadi sekolah normal yang ada cewek dan cowoknya Tapi kalo muridnya semua benci cewek kan susah ya? Hah? Tapi gimana caranya coy? Ya itu tugas lu, pikir sendiri dong Enggak, gue gak mau itu susah banget anjir Oh yaudah kalo gitu bayar sih nih 15 piring daging wahyu yang lu makan tadi di kantin Pasti wahyu yang tadi gue mesti bayar, bukannya kata lu gratis Ya gratis kalo lu mau bantuin gue Dan bayar dong kalo lu nolak Oke, jadi sekarang gimana caranya gue ubah semua pangeran yang ada di sekolah ini Biar gak benci gitu sama cewek Nanti malem pacar lu ikut kan ya ke acara gue Ya pastinya ikut dong, lu juga ya bawa pacar lu biar kita double date gitu Dua pangeran dia lagi ngomongin pacarnya, tapi bukan mereka benci sama cewek ya? Atau jangan-jangan mereka suka sesama cowok lagi Ini foto pacar lu, ih cantik juga ya mirip emaknya si Anya Cantik? Kalo gitu udah pasti cewek gak sih? Wih kalian suka cewek ya? Eh set set, ih jangan teriak-teriak nanti kedengeran pangeran Adam gimana? Emangnya kenapa kalo kedengeran sama dia? Iya kan lo tau sendiri peraturan yang dibikin sama pangeran Adam di sekolah ini Gak boleh ada putri mahkota karena dia benci sama cewek Dan kalo sampe udah tau kita punya cewek, kita bakal diusir dari sini Eh sabar dulu nih, kayaknya kalian salah paham deh Apa? Jadi aslinya semua pangeran yang ada di sekolah ini tuh udah punya pacar Dan cuma pura-pura benci sama cewek gara-gara takut dikeluarin sama si pangeran Adam? Secara garis besarnya iya kayak gitu Oh my god kalo gitu ini kabar baik gak sih? Oke kita bikin petisi guys biar sekolah ini bisa jadi sekolah cewek dan cowok Tapi lu yakin ini bakal berhasil? Iya lah udah percaya aja sama gua Kita bisa percaya dia gak sih guys? Gua sih percaya ya soalnya dari tadi pangeran Adam aja deket-deket gitu loh sama dia Wih dari mana aja lu? Kok baru keliatan sih? Gua sih gak mau sombong ya, tapi nih liat Ternyata semua pangeran yang ada di sekolah ini tuh gak benci coy sama cewek Bahkan mereka punya pacar lagi Mereka cuma salah paham aja sama peraturan lu Mereka kira lu benci sama cewek Oh jadi semua pangeran yang sekolah disini udah punya pacar? Iya ini artinya gua berhasil kan ya? Gua gak perlu bayar daging wahyu kan ya? Eh salah daging wahyu kan ya? Ya gak usah dong Kan lu udah berhasil bikin mereka semua dikeluarin dari sekolah ini Hah?